Shalom, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Injil hari ini, Markus Bab 3 ayat 22-30, perihal Yesus dan Bilsebul. Fitnah sungguh menyakitkan. Manusia normal pasti akan marah, bahkan marah jika dirinya difitnah. Bisa jadi, di dalam hati pun akan muncul keinginan balas dendam. Yesus difitnah kaum keluarganya. Kelompok yang kontra dengan dirinya sudah pasti lebih hebat memfitnahnya. Untuk itu Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang jahat dan yang baik. Ia tetap yakin atas dirinya. Menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan rintangan. Ketika Yesus berada di sebuah rumah, maka banyak orang berkumpul untuk memerhatikannya. Rupanya Yesus mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima orang waktu itu. Yesus sering mengatakan hal yang kontroversial, meskipun di dalamnya mengandung kebenaran. Hal ini terjadi karena tidak semua orang menerimanya sebagai anak Allah. Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya. Ayat 21 Ia dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkam Yesus. Sangat sedih jika difitnah oleh keluarga sendiri. Mereka seharusnya yang lebih mengerti siapa dia. Ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus langsung mengecamnya kerasukan Bilzebul. Ayat 22 Fitnah yang keji karena Yesus disebut kerasukan penghulu setan. Yesus menghadapi fitnah dengan penjelasan yang logis. Ayat 23-27 Mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Yesus melakukan karyanya dengan kekuatan roh kudus yang adalah roh kebenaran. Menghujat roh kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Ayat 29 Ia tidak ingin mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari dosa menghujat roh kudus. Anugerahkanlah roh kebenaran agar kami hidup benar di hadapan Allah. Kiranya roh kami peka merasakan kehadiran roh kudus, untuk memahami karya kasih Allah di dalammu. Buatlah kami selalu setia kepadamu dan selalu menyatukan diri dengan dikau sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih.